Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan Ibu Kota Negara kita ke Pulau Kalimantan. Kami mendukung rencana pemerintah untuk segera merealisasikan pemindahan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan. Sekiranya pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia itu ya Arab sebagai solusi yang terbaik. Terima kasih telah menonton! Semana yang ditunjuk sebagai Ibu Kota Baru masih dirahsiakan. Saya mohon izin untuk memindahkan Ibu Kota Negara kita ke Pulau Kalimantan. Ibu Kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadaan ekonomi. Ini demi visi Indonesia maju. Berdasarkan informasi sementara di Pulau Kalimantan Timur, salah satu wilayah yang dipelajari pemerintah pusat adalah kondisi lahan di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kabupaten ini berjarak 165 km dari Kota Balikpapan. Luas wilayahnya sekitar 3.000 km persegi, jumlah penduduk 190.000. Kepadatan penduduknya sekitar 57 jiwa per 1 km persegi. Kabupaten Penajam Pasir Utara berada di ketinggian 150 meter dari permukaan laut. Lokasi ini belum memiliki bandar udara. Lokasi ini tidak disalahkan atau dibenarkan oleh Menteri PPN atau Kepala Bapenas Bambang Brojonegoro. Bambang menyebut karakter penduduk aslinya heterogen dan minim bencana. Efisiensi dalam investasi, artinya wilayah Ibu Kota Baru ini kita upayakan dekat dengan kota yang existing, yang sudah fungsional secara ekonomi. Jadi artinya kalau perlu kita tidak usah membangun bandara baru, tidak usah bangun pelabuhan baru kalau itu di pinggir pantai, dan juga akses jalannya relatif sudah tersedia. Nah kemudian lokasinya memang kami harapkan tidak terlalu jauh dari pantai, karena bagaimanapun Indonesia ini adalah negara maritim, di mana konektivitas... Komisi dalam negeri dan pemerintah mengaku hingga kini belum menerima pengajuan rancangan undang-undang, naskah akademik ataupun kajian strategis terkait rencana pemindahan Ibu Kota. Dewan mengingatkan Presiden Joko Widodo perlu segera menerbitkan peraturan Presiden dan peraturan pemerintah untuk merealisasikan rencana pemindahan Ibu Kota. Anggota Komisi 2 DPR, Yandri Susanto, mengatakan Presiden Joko Widodo pasti memahami bahwa pemindahan Ibu Kota perlu mencabut undang-undang DKI Jakarta sebab jangan sampai pemerintah salah langkah karena banyak aset pemerintahan yang berada di Ibu Kota seperti gedung parlemen. Menurut Yandri, rancangan undang-undang naskah akademik ataupun kajian strategis terkait rencana pemindahan Ibu Kota merupakan dasar hukum yang tidak boleh diabaikan. Minimal Presiden perlu menerbitkan peraturan Presiden serta peraturan pemerintah. Saya yakin Pak Joko Widodo paham bahwa untuk memindahkan Ibu Kota itu kan perlu mencabut juga undang-undang DKI. Ya kan? Perlu dicabut. Kalau enggak, masa dua Ibu Kota? Terus bagaimana status-status aset-aset di sini? Gedung ini mau dimanakan? Itu harus ada undang-undangnya. Minimal ada peraturan Presiden dan peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah itu turun dari undang-undang. Nah, undang-undangnya ampresnya belum kita terima. Naskah undang-undangnya belum terima sampai hari ini. Terus bagaimana mau memulai? Selama belum ada undang-undang, menurut saya Ibu Kota belum bisa dipindahkan dan belum bisa diproses apapun. Baik apa Kaltim, Kalteng, ataupun Kalsor. Seperti apa desain Ibu Kota Baru di Kalimantan dan bagaimana kesiapan salah satu provinsi yakni Kalimantan Tengah sebagai nominator Ibu Kota Baru untuk membahasnya? Telah hadir di studio, Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Sugianto Sabran. Pak Gubernur, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih telah hadir di studio. Sebelum kita membahas, masuk ke dalam perbincangan mengenai bagaimana kesiapan dari Kalimantan Tengah, saya akan ajak Anda dan juga pemirsa untuk melihat bagaimana desain yang sudah dirilis ataupun yang sudah dibentuk oleh Kementerian PUPR yang memang ditugaskan untuk membentuk ataupun membuat sebuah desain mengenai Ibu Kota yang baru di mana nantinya ataupun Presiden ini memang seperti kita ketahui pada tangan 16 Agustus kemarin sudah memilih Pulau Kalimantan sebagai pulau tempat nantinya Ibu Kota yang baru berada walaupun sampai saat ini belum secara spesifik lokasi di Pulau Kalimantan di mana yang akan dipilih sebagai Ibu Kota yang baru dan walau belum memilih secara spesifik lokasinya menurut Kementerian PUPR Ibu Kota baru ini nantinya harus dilengkapi sejumlah fasilitas untuk tahap pembangunan awal diperlukan lahan sekitar 40 ribu hektare termasuk di dalamnya adalah Government Core atau Pusat Pemerintahan seluas 2 ribu hektare kemudian setelah adanya Pusat Pemerintahan ada juga Capital City Ring, ada Ring 1 dan juga Ring 2 yang akan mendukung Pusat Pemerintahan Capital City Ring ini menggambarkan Capital City, National Identity, Master Plan Perumahan dan juga di luar dari pemerintahan dan juga nantinya ada gedung pemerintahan wali kota dan kita lihat juga di Ibu Kota yang baru di grafik berikutnya mungkin kita bisa melihat bagaimana memang infrastruktur-infrastruktur dasar ini harus kemudian dibangun diantaranya meliputi jalan perkotaan, dry nasel, energi kelistrikan, utilitas, IT dan juga pencahayaan kita mungkin bisa melihat grafis berikutnya bahwa memang ada hal-hal yang harus dipersiapkan oleh Ibu Kota yang baru nanti yang akan dipilih oleh Presiden di mana saat ini kemudian sudah mengerucut provinsinya di Kalimantan antara Kalimantan Timur ataupun Kalimantan Tengah nah Pak Gubernur untuk Kalimantan Tengah sendiri sebetulnya daerah mana saja yang sudah dipresentasikan kepada Presiden ataupun pemerintah pusat yang memang akan diajukan sebagai calon Ibu Kota yang baru saya sudah menyampaikan dengan Pak Presiden untuk peta untuk peta di Kalimantan Tengah itu kita tempatkan di tiga kota yaitu kota Pelangkraya 66.000 hetar di sebelah baratnya yaitu kota Kepaten Ketingan yaitu sebesar 120.000 hetar terus naik ke atas lagi ke utaranya ke utaranya kota Pelangkraya dan utaranya Ketingan itu 121.000 hetar jadi kurang lebih yang kita siapkan 300.000 hetar sungguhnya Kalimantan itu sangat luar biasa karena yang kita siapkan ini masih berupa hutan alam jadi mengutup-utup hijau kenapa daerah-daerah ini menurut Anda layak untuk dipilih nantinya sebagai Ibu Kota? ya layak salah satu karena layak itu pertama penduduk Kalimantan Tengah nah penduduk tiga kota ini kan kecil dengan luasan tiga kota ini sekitar 3.700.000 hetarnya jadi dengan penduduk kurang lebih 500.000 jiwa nah dengan itu yang pertama penduduknya kurang tapi wilayahnya luas nah ini konggul-kunggulan yang ada di tiga kota ini nah terus dilihat dari dari kesedihan air tawar air tawarnya siap air tawar kena dapat oleh dua sungai besar satu sungai kecil yaitu sungai Kahayan dan sungai Ketingan yang mana panjangnya hampir rata 600 km panjang sungai tersebut tapi kemudian ada yang melihat Kalimantan Timur juga memiliki keunggulan diantaranya misalnya memiliki bandara di Balikpapan dan juga Samarinda tadi seperti yang dikatakan oleh Kepala Bapak Penas juga adanya bandara di kota-kota terdekat kemudian ada juga pelabuhan peti kemas dan juga pelabuhan penumpang kemudian Kaltim juga sudah menyiapkan lahan eks-hutan produksi yang disebut tidak akan mengganggu hutan lindung nah ini bagaimana konsep yang ditawarkan oleh Kalimantan Tengah nah Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah itu kota yang belum jadi yang kita siapkan kota yang tidak jadi sedangkan saya melihat Kalimantan yang lain yang Kalimantan yang lain saya tidak menyebut kotanya itu kota yang sudah jadi mereka punya pelabuhan punya bandara Kalimantan Tengah kita memindah di bukota atau memindahkan kayak suatu tempat yang diantap kota yang sudah jadi justru kalau kota yang sudah jadi kota yang sudah jadi kita tidak berbicara membangun kota ini apakah 50 tahun 100 tahun apakah 200 tahun tapi berbicara ketika dipindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta Jakarta Raya pindah pindah ke luar Jakarta ini atau luar dari Pulau Jawa ini harus dipastikan bahwa sekali memindahkan ibu kota itu harus sampai dunia ini tidak ada kota itu tetap ada betulkah sudah ada tim lobby yang bekerja untuk pemindahan ibu kota ini jangan dijawab dulu Pak Gubernur karena kita akan ikuti judah berikut terlebih dahulu pemirsa kita akan kembali berbincang masih bersama Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Sugianto Sabran Pak Sugianto pemindahan ibu kota jika kemudian Kalimantan Tengah yang terpilih ini bagaimana dengan dampak terhadap lingkungan keberadaan hutan lindung ataupun kebakaran hutan dan lahan karena BNPB merilis ada sekitar lebih dari 200 titik panas di Kalimantan Tengah itu sendiri ya perlu diingat di Indonesia itu terjadi dua musim musim penghujan dan musim kemarau apabila musim penghujan pasti terjadi banjir apabila musim panas berarti ada titik-titik api sedangkan saya melihat saya baru 3 tahun lebih jadi Gubernur di tahun keempat saya jadi Gubernur saya melihat di tahun 2009 itu sama panasnya dengan tahun 2015 ini cuma ada pembakaran disengaja oleh 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 apa oleh Oknum dan dan ini dua harus menegakkan hukum semestinya dengan pemindahan ibu kota ini harus mengeluarkan dari permasalahannya apa kalau telah ini bisa kita cegah kebakaran hutan lahan ini bisa kita cegah dengan pemindahan ibu kota semestinya begitu oke artinya pindah ibu kota dulu baru dicegah atau bagaimana nih Pak susunannya tidak sebelumnya oke kita pastikan bahwa itu ibu kota aman dari asap contoh tahun 2019 ini yang direncanakan ibu kota yang ditinggah oleh Pak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi Dodo itu tidak ada titik-titik kebakaran oke Pemprov Kalimantan Tengah ini membentuk tim lobby apa sih sebetulnya tugasnya ataupun progresnya seperti apa kebetulan kita tidak ada tim lobby tidak ada tim lobby kita siapkan peta kita menunggu keputusan dari negara negara dipimpin oleh seorang presiden ya kita menunggu keputusan dari negara apabila apabila memang dipercayain ke Kalimantan Tengah sesuai dengan historis sejarah Kalimantan Tengah tidak pernah meminta tapi sejarah yang mengatakan pada tahun 1957 bahwa ibu kota pelangkraya satu ketika akan menjadi ibu kota ibu kota negara Indonesia jadi tidak ada tim lobby tidak ada oke bagaimana mengenai anggaran karena kemudian untuk membangun sebuah ibu kota baru perlu dana sekitar lebih dari 400 triliun rupiah ini kontribusi dari daerah ataupun dari Kalimantan Tengah akan seperti apa ini sangat kecil 400 apabila 500 triliun kita melihat apa dengan dengan DKI DKI Jakarta dan Pulau Jawa dengan DKI Jakarta pusat pemerintahan adanya kemacetan dan yang lain mati listrik kemarin langsung lumpuh berapa jam 6 jam 8 jam mati listrik langsung lumpuh nah dengan pemindahan ibu kota ini mencari jalan alternatif supaya selama ini ketimpangan ketidak adil di bidang sosial ekonomi tapi Pemprov Kalimantan Tengah apakah akan membantu skema pembiayaannya atau seperti apa kita siap apabila dipercayakan kan begini kita kayakan sumber daya alam kita berkontribusi berkontribusi untuk membangun membangun IKN ini ibu kota negara baru ini dan dan sekaligus dari dari Kalimantan Tengah sumber daya Kalimantan Tengah sanggup untuk membayar utang negara oke nah kemudian selain itu juga nanti ketika kemudian pemindahan ibu kota dilakukan ada sekitar 1,5 juta pendatang artinya masuk ke wilayah jika dipilih adalah Kalimantan Tengah wilayah Kalimantan Tengah bagaimana dengan aspek sosio-kultural kulturalnya itu tidak tidak masalah masyarakat daya itu kan terbuka terbuka dan ramah kita di dalam di dalam rumah betang yang mana dalam rumah betang itu ada agama ada berapa agama ada agama keharingan agama daya asli ada 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 Islam ada Kristen kita selama hidup hidup berdampingan kita sudah menunjukkan bahwa Pancasila itu sesungguhnya hidup berpancasila itu begini oke tapi untuk pemindahan ibu kota sendiri bagaimana dukungan masyarakat bagaimana dukungan Pemkot Pemkap mengenai pemindahan ibu kota ini tentu seluruh Bupati Kalimantan Tengah dan Wali Kota itu mendukung tentu ada kalau kita ditanya adakah kebahagiaan masyarakat yang hilang pasti ada kebahagiaan masyarakat yang hilang yang dulu yang mana mereka biasa berburu biasa menebang seketika menebang kayu langsung bisa dijual menggali tanah peribahasanya menggali tanah dan yang canggul sudah dapat makan karena menjual emas kan gitu menghasilkan emas hal ini akan hilang nanti pasti akan ditertibkan dengan izin perizinan tapi artinya apakah kemudian masyarakat juga ikut dilibatkan dalam rencana pemindahan ibu kota khususnya untuk Pemprov Kalimantan Tengah harus wajib dilibatkan kan tadi tadi kan gini kita menghilangkan yang namanya Jawa Sentris menjadi Indonesia Sentris dengan Indonesia Sentris ini keadilan ketimpangan sosial baikpun ekonomi infrastruktur pendidikan kesehatan ini sudah tidak ada lagi harus harus didapatkan oleh masyarakat lokal masyarakat daer oke Pak Sugianto kita tunggu bagaimana kemudian keputusan dari Presiden lokasi mana yang nantinya akan dipilih apakah di Kalimantan Tengah ataupun di Kalimantan Timur terima kasih Bapak Sugianto Sabran Gubernur Kalimantan Tengah telah bergabung bersama kami dalam Prime Time News terima kasih Mbak Petri